Kita beralih ke informasi lain, pemirsa penegakan hukum di Indonesia kembali mengundang kontroversi. Ya, seorang konsultan pengawas proyek pembangunan di Rokan, Hilir Riau, tidak kua melakukan tindak pidana korupsi dengan cara memperkaya sebuah perusahaan konstruksi. Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi kembali menjerat para pelaku yang juga telah merugikan keuangan negara dengan cara memperkaya orang lain atau korporasi. Pasal ini yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Minton Bangun, seorang konsultan pengawas dari PT Lapi Ganesa Taman yang mengawasi pembangunan jembatan pada Marang 1 dan 2 di Rokan, Hilir, Provinsi Riau. Minton ikut terseret dalam kasus pembayaran pekerjaan fiktif oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rokan, Hilir kepada PT Waskita Karya dengan nilai kerugian negara sebesar 9,2 miliar rupiah. Memang dia tidak bersentuhan dengan uang, tetapi dia itu adalah melakukan pengawasan terhadap kemajuan fisik pekerjaan. Nah ini yang ditandatangani, laporan ini yang ditandatangani oleh konsultan pengawas. Dan inilah dokumen ini yang diajukan kepada bendara untuk pencerahan dana progres pekerjaan. Keterlibatan Minton Bangun dalam kasus dugaan korupsi jembatan pada Marang 1 dan 2 ini masih belum bisa dibuktikan oleh beberapa saksi yang hadir di persidangan. Sebagai konsultan pengawas, alumni ITB ini tidak memiliki kewanangan untuk melakukan transaksi pembayaran apapun kepada kontrasor. Pada saat saya memprogres tiang pancang itu, dia belum robo. Setelah kita progres, dia ditentukan dalam, dijelaskan juga di dalam berita acara tanggal 25 Oktober. Robohnya dalam berita acara itu November. Setelah itu, ya kita tidak terlibat lagi dalam masalah pembayaran. Dia hanya melakukan opnam terhadap apa yang sudah dilaksanakan progres. Kalau barangnya sudah ada, dia ditulis sudah ada. Kalau barangnya sudah terpancang, dia tulis sudah terpancang. Hanya sebatas itu, Pak. Ada pembayaran, dia tidak ada sangkut ponnya. Sudah bisa dilihat tadi dalam dokumen, bahwa memang tidak ada tangan-tangan ini, Pak. Penggunaan pasal 2 Undang-Undang Citikor hampir selalu menghadirkan kontroversi dalam penanganan kasus korupsi. Aparat penegak hukum harus cerdas dalam memaknai dan mengambil keputusan yang didasarkan kepada pasal yang sudah menyeret banyak pejabat negara ini. Kalau tindakannya tidak menimbulkan kerugian, dia tidak tahu menau telah terjadinya sesuatu yang salah. Ini terkait dengan mensreya. Orang tidak dapat diminta bertanggung jawab depan hukum pidana ketika dia pikirannya tidak jahat, pikirannya tidak salah. Saya berpandangan lebih baik ini diselesaikan secara administrasi saja. Tim Liputan MNC Media melaporkan.